Hai ini dia tumis jantung pisang dan teri yang gemoy banget rasanya enak banget tuh bunda dan semuanya wajib coba karena apa rasanya tuh gurih asin dan kayak daging semua padahal ini cuma sama jantung pisang selamat mencoba ya untuk tahu resepnya yuk ikuti terus dan simak terus di channel Ari Idawati selamat menikmati selamat menikmati dan 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 Halo wajan baruku kita akan masak wajan yang ini ya Nah ini udah aku goreng terinya ini adalah bahan pelengkap yang akan menjadikan tumis jantung pisangnya tuh enak banget aku gorengnya pakai sedikit minyak sedikit aja Oh kan minyak masin mahal nah ini udah kering kita taruh sini dulu nanti akan kita lanjutin ini dia bahannya ini adalah jantung pisang yang sudah dibersihkan kulitnya di rebus lalu dirames-rames aku ngerames ngeramesnya pakai air bersih kemudian tomat cabai merah cabai hijau bawang putih bawang merah diiris-iris kayak gini lihat nih sampai netes netes kurang fokus ya aku fokusin dulu nah tambahan berikutnya adalah garam kemudian ada lada bubuk ini aku nyobain bawang putih bubuk nah sisanya tadi langsung kita buat numis aja ini ada ikannya ketinggalan satu lucu banget ikannya kayaknya gepen gitu nah kita siapin ya masukkan semua irisan-irisan tadi sayur-sayurnya aduk-aduk aja wah kameranya sampai tergetar gitu aduk-aduk aja selamat menikmati 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 jangan lupa tambahkan saus tiram ya kemudian kita aduk-aduk lagi baunya itu menggoda iman padahal belum waktunya buka udah, baunya aromanya gurih ini tuh rasanya mengalahkan daging jangan lupa tambahkan sedikit air ya agar tidak gosong tuh misalnya aduk terus bukunya tuh meresap gitu hilangkan sedikit kuahnya ya biar agak kering gitu gak terlalu banyak airnya jadi gak cepet basi walaupun sahur masih ada nanti gak cepet basi gitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini kan udah kering ya jadi aku tinggal masukin ikan teri gorengnya jadi gak melempem terlalu melempem gitu loh kalau dimasukin di awal pasti udah banyak gitu jadi aku masuknya di tahap proses finishing aja jadi terinya tuh masih kers agak sedikit klip gitu crunchy nah ini udah kering airnya udah menyusut ya tinggal kita taruh dalam iring cocok untuk sahur nih mau untuk buka bukasa juga boleh kita sajikan nah kita masukin semuanya aja ya jadi deh gak ribet aku tuh suka memasak yang banyak bawang putihnya ya entah kenapa pun suka aja gitu sama bawang putih aromanya tuh dan ini dia sudah matang good job yuk cobain yuk tapi nunggu buka puasa dulu ya hmm 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati